Berawal dari ketertarikan terhadap sebuah instrumen gitar, Batik Soul Guitars didirikan tahun 2011 oleh guru Sabdon Groho dari Soul. Dengan mengusung konsep dan visi memperkenalkan kepada masyarakat internasional, khususnya musisi atau para gitaris dunia bahwa Indonesia mempunyai gitar handmade akustik butik yang berkualitas. Batik Soul Guitars diproduksi secara limited quantity dan dikerjakan secara handmade dengan tingkat eksklusivitas yang tinggi, baik secara fungsional maupun secara desain. 80% bahan material kayu atau solid wood yang digunakan adalah kayu-kayu berkualitas dari dalam negeri, seperti Figured Mahogany, Sonokeling, Flame Mango, Tremacy, serta beberapa solid wood yang didatangkan langsung dari Kanada ataupun Eropa, seperti Spruce Master Grade ataupun Maple. Dengan mengusung kekayaan budaya Indonesia, maka batik dipilih oleh guru menjadi ciri khas dari gitar batik soul ini. Selain memang batik soul guitar berdomisili di salah satu sentra batik di kota Solo. Tidak mudah memang ternyata menerapkan proses batik pewarna alam ke dalam sebuah media instrumen akustik gitar yang ketebalan media solid woodnya hanya sekitar 2,7 mm tanpa merusak humidity dan kualitas resonansi suara akustik gitar tersebut. Mendevelop dan merancang produk secara serius dimulai dari tahun 2012 sampai dengan 2014 perlu waktu selama hampir 2 tahun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Hingga menghasilkan beberapa prototipe gitar yang layak untuk memasuki pangsa ekspor internasional dan dipasarkan melalui berbagai platform digital. Hingga saat ini, batik soul guitar telah menghasilkan ratusan karya gitar butik yang tersebar dan dimiliki oleh para kolektor, musisi, dan gitaris dari berbagai negara seperti di Singapura, Australia, Amerika, dan beberapa negara Eropa. Pada tahun 2018, salah satu prototipe gitar akustik batik soul menjadi koleksi museum art tertua di Moskow, Rusia. Jadikan batik soul sebagai gitar akustik handmade pertama dari Indonesia yang dikoleksi di Moskow, Rusia. Untuk itu, mari berikan apresiasi terhadap produk asli Indonesia dan turut berbangga dengan karya putra putri bangsa.